Pada bagian kedua, kita akan melihat teknik-teknik bagaimana menghasilkan ide-ide berdasarkan data yang sudah dikolek sebelumnya. Jadi kita mengenal namanya teknik brainstorming. Ini salah satu teknik yang cukup populer, apalagi digunakan untuk teamwork, untuk menggali ide-ide dari sesuatu yang akan kita kerjakan. Jadi apa itu brainstorming? Brainstorming itu bagaimana kita berkumpul, kemudian kita mengutarakan ide-ide yang ada di benak kita berdasarkan dari inspirasi dari data yang kita temukan, observasi di lapangan dan sebagainya. Kita utarakan kepada tim dan kita berdiskusi untuk men-toon up ide ini, men-justifikasi ide ini, kemudian mengembangkan lagi menjadi lebih aktual. Di dalam tahap brainstorming, yang paling penting adalah quantity, not quality. Jadi semakin banyak ide yang diutarakan, semakin baik. Jadi tahap brainstorming merupakan tahap di mana kita memunculkan semua ide-ide yang ada di benak kita, seluruh anggota tim berpartisipasi. Jadi tidak perlu dilihat seberapa baiknya, seberapa visiblenya ide tersebut. Yang penting kuantitas, banyak ide ini telurkan. Diver judgment artinya adalah untuk menilai apakah ide ini visibel, apakah ide ini memungkinkan untuk dikerjakan, atau apakah ide ini bakal sukses, bakal berkualitas, itu nanti saja. Buang-buang jauh-jauh. Jangan men-judge sebuah ide dulu. Karena apa? Kadang-kadang ada sebuah ide yang terlihat bodoh, terlihat stupid, tapi bisa jadi sangat sukses. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Seperti itu. Jadi ada beberapa ide yang sangat brilliant. Kelihatannya stupid, tapi kenyataannya mendapatkan banyak apresiasi dan bisa mendapatkan uang banyak. Saya kasih contoh ya. The Million Dollar Homepage. Ini Anda bisa coba buka di milliondollarhomepage.com. Ini Alex Tew, round 2015, kebingungan untuk bayar uang kuliah. Kemudian bagaimana cara dia dapatkan uang banyak. Apa yang dilakukan? Si Alex Tew ini membeli domain, membeli website atau purchase, hosting, dan domain yang nilainya cuma 10 USD. Kemudian dia bikin satu halaman website. Lalu dia jual satu halaman website ini dengan nilai satu pikselnya itu 1 USD. Dengan minimum pembelian 10x10 grid alias 100 dolar. Dan dia membagi halaman ini menjadi 1000x1000 grid. Jadi orang boleh beli, terserah beli seberapa besarnya. Yang pasti 1 USD per piksel. Nah, halamannya cuma satu. Dan Anda kalau lihat, ternyata dalam satu tahun, Siti ini berhasil menjual 1000x1000 grid ini dan memperoleh 1 million USD dari website yang dia punya ini. Websitenya masih ada, saat ini mungkin orang berpikir ini ide konyol. Ide yang bodoh, ide yang stupid, tapi kenyataannya. Dari ide konyol juga bisa menghasilkan duit. Uang banyak seperti yang dilakukan oleh Alex Tew. Oke, jadi brainstorming intinya diverge adjustment. Yang penting ide masuk semua, kemudian didiskusikan, ditune up, sampai kita punya gambaran. Gambaran mana yang akan kita pilih dari sekian banyak ide. Oke, teknik brainstorming itu ada macam-macam sebenarnya. Ini hanya saya tunjukkan beberapa, nanti Anda bisa browsing sendiri di internet, ada banyak sekali. Yang paling populer adalah mind mapping. Jadi, kadang-kadang kita lebih suka berpikir secara visual. Jadi, mind mapping ini menggambarkan ide kita menjadi pohon-pohon ide. Kemudian kita membuat koneksi antara ide satu dengan detailnya, dengan ide lain. Kita membuat koneksi, membuat alur, menggambarkan garis antara ide satu dengan ide lainnya. Sehingga terbentuk sebuah mind map, berangkat dari satu, dua, tiga ide, kemudian bisa bergembang-bergembang dan seterusnya. Oke, brain writing adalah suatu teknik di mana kita menuliskan ide kita di secari kertas. Kemudian setiap orang menuliskan ide-ide, satu ide saja di secari kertas. Kemudian kertasnya ini kita lemparkan ke teman di sebelah kanan kiri kita, teman sebelah kanan. Nanti kita akan menerima kertas yang sama dari teman sebelah kiri, anggota tim sebelah kiri. Sehingga setiap orang akan mendapatkan kertas-kertas dari orang lain. Nah, setelah kita mendapatkan kertas dari teman kita sebelah kiri, maka kita baca ide tersebut dan kita masukkan ide kita, apa namanya, pengembangan dari ide yang tertulis di situ. Jadi misalkan kita, oh ini baiknya kalau ditambahin seperti ini, seperti itu, seperti itu, kita tuliskan. Jadi kita men-tune up, kita memotifikasi, kita memberikan masukan terhadap ide yang dituliskan oleh teman di sebelah kita. Demikian juga kita juga mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain. Eventually, pada akhirnya, ide yang kita tuliskan ini akan muter seluruh anggota tim dan kembali lagi kepada kita. Sehingga kita bisa melihat dan membaca ide yang awalnya kita tulis sudah dikembangkan sedemikian rumpa oleh teman-teman. Itu brand writing, teman-teman ya. Kemudian ada teknik yang namanya figure storming. Figure storming ini diskusi tentang idenya berangkat atau berawal dari sebuah sesosok figur nyata di dunia nyata. Dimana figurnya, misalkan dosen kamu kamu jadikan figur, ayahmu, ibumu, atau toko masyarakat kita jadikan figur, atau temanmu sendiri jadikan figur. Kita berangkat dari sosok ini dan kita ingin membantu dia menyelesaikan problematika, tujuannya dia, kesulitan yang dihadapi, dan seterusnya. Jadi kita membantu, kita berangkat dari sosok yang sama supaya menjadi suatu fondasi agar ide yang muncul tidak kemana-mana, tidak terlalu brown. Oke, yang bagian keempat adalah brainstorming teknik tentang Ron Robin. Ron Robin ini mirip seperti brand writing, tapi bedanya satu orang yang nulis. Jadi, pertama misalkan diransi anulis idenya di sebuah secara kertas, lalu akan dikomentari secara langsung oleh masing-masing anggota tim lain. Urut gitu ya, muter, Ron Robin. Jadi, setiap ide yang diutarakan, setiap orang memutarakan sebuah ide, langsung setiap orang yang lain secara bermutar menelurkan tanggapan dia, tanggapan dia, diskusi dia, tambahan dia, sanggahan dia, dan sebagainya terhadap ide ini. Oke, dan ini dilakukan sehingga semua tim mendapatkan kesempatan untuk memutarakan ide. Oke, nah ini berbagai macam teknik brainstorming nanti bisa dipakai untuk Anda melakukan projek ya, membuat projek akhir semester. Nah, ini salah satu tools untuk membantu Anda membuat mind map, namanya mind move ya, di Google sendiri. Ini kolaboratif mind map, artinya kita bisa bersama-sama masuk ya, secara kolaborasi membuat mind map ya, menambahkan item disana, disini, menarik garis, dan sebagainya. Oke. Ini adalah brand writing teknik ya, ini contoh aja. Brand writing worksheet the local base ya, base lokal fokusnya, jadi ada satu goal yang ingin dicapai di brand writing adalah bagaimana kita bisa membuat orang-orang itu menggunakan aplikasi yang kita buat, sehingga menaikkan nilai lebih bagi penumpang ya, penumpangnya lebih enjoy naik base, lebih suka naik base, kemudian app kita bisa membantu mereka lebih sering menggunakan transportasi umum ini ya, dalam bentuk base ini. Nah, Anda lihat ada 3 ide, sebenarnya ada banyak ide, misalkan tim Anda 10 orang, maka akan muncul 10 ide. Kalau Anda lihat di ide yang pertama, redesign the icon to make it easier to find, jadi icon-icon kemungkinan ini yang dimasukkan icon adalah icon di app-nya ya, redesign the icon to make it easier to find, ini ide pertama, kemudian ide ini dilemparkan ke tempat sebelah, sehingga mendapatkan berbagai masukan seperti ini. Make the new icon look like a bus, ensure that some part of all of the app can work without internet, jadi offline mode maksudnya, jadi ini teknis ya, for the new icon, use the letter O from our company name as one of the bus wheels, dan seterusnya, dan seterusnya. Ide dua adalah include simple games for people to play during journeys, app-nya dikasih gamification disini ceritanya. Code some of this game related to local information, connect the app to GPS, blablabla, jadi ada ide bikin gamification di ide kedua ini, kemudian orang-orang menambahkan, anggota tim lainnya menambahkan detail yang lebih dalam lagi. Link the app to the traffic news, to offer real-time travel advice, dan ini Anda bisa dapatkan masukan dari berbagai macam ide dan tone-up-nya, modifikasinya, sanggahan, pelengkapan data, dan sebagainya, Kita tentukan mana yang akan kita pakai, nanti dia, oke, tentu saja setiap ide punya visibility, nah baru dari brainstorming ini, baru kita tentukan kualitasnya, mana yang visible, mana yang approachable, mana yang masih dalam on budget kita.